selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada video kali ini, admin akan mengajak sedulur nasib dan hoki, untuk membahas mengenai tanda-tanda orang yang punya hodam pendamping berenergi negatif dan jahat menurut ilmu kejawen dan kitab primbon jawa kuno tahukah anda bahwa beberapa orang memiliki kelebihan tertentu, yaitu dimana dirinya dapat memancarkan aura manis yang dapat memikat berbagai macam jin dan makhluk halus aura yang dipancarkan oleh tubuh orang tersebut sangatlah disukai oleh makhluk halus, sehingga dimanapun dia pergi akan ada saja makhluk halus yang mengikutinya apabila seseorang yang ditempeli ataupun diikuti oleh jin atau makhluk halus ini tidak menyadarinya dalam waktu yang lama, maka yang terjadi adalah entitas gaib tersebut akan merasuk ke dalam tubuh dan akan menjadi seperti hodam pendamping kemudian yang menjadi masalah adalah, apabila ternyata jin yang menempel ataupun yang menjadi hodam pendamping tersebut memiliki energi yang jahat sekaligus negatif seseorang yang memiliki hodam pendamping berenergi jahat dan negatif, tentu saja juga akan membawa dampak buruk pada kehidupannya, bahkan bisa menghantarkannya pada jurang kehancuran berikut ini adalah beberapa tanda orang yang punya hodam pendamping berenergi negatif dan jahat tanda punya hodam pendamping berenergi negatif dan jahat, adalah mulai meninggalkan ibadah hodam pendamping atau jin yang memiliki energi negatif, tentunya tidak suka dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan Tuhan dia akan membisiki dan membuat orang yang ditempelinya menjadi malas beribadah dan meskipun orang tersebut membulatkan tekadnya untuk pergi ke tempat ibadah, sang hodam jahat pun tidak akan menyerah begitu saja dia akan membuat orang itu menjadi ngantuk, lemas, capek, sehingga tidak akan bisa berkonsentrasi dalam ibadahnya jadi jika anda yang selama ini rajin beribadah, kemudian menjadi malas atau malah lebih suka bermain HP dan melamun ketika berada di tempat ibadah maka ada kemungkinan anda sedang berada di bawah pengaruh hodam negatif dan jahat pada kasus yang sudah parah, maka orang yang memiliki hodam pendamping negatif ini akan menunjukkan sikap tidak suka dan bahkan memusuhi para pemuka agama dan ketika hidup mereka sedang dalam masalah, maka mereka akan mencari solusi di luar jalan Tuhan seperti kedukun untuk meminta pesugihan, minta nomor togel, pelet, dan lain sebagainya ciri orang punya hodam pendamping berenergi negatif dan jahat yang kedua adalah memiliki pikiran jahat untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain seseorang yang sudah menyatu dengan hodam pendamping berenergi negatif memang secara fisik tidaklah kelihatan namun pada level tertentu dia akan bisa kehilangan kontrol dan logikanya sebagai manusia pada umumnya, orang yang normal akan menyadari batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar meskipun apapun kondisinya berbeda dengan orang yang memiliki hodam negatif atau jahat di mana mereka sering tidak bisa mengendalikan emosi dan amarahnya mereka cenderung ingin menyakiti dirinya sendiri bahkan orang lain namun tidak menyadarinya beberapa orang karena pengaruh dari hodam negatif ini lalu mendengar bisikan-bisikan gaib jahat yang menyuruhnya untuk mencelakai dirinya sendiri yaitu dengan melakukan suicide atau bunuh diri jika anda sering berpikiran untuk menyakiti orang bahkan ingin mengakhiri hidup sendiri ketika sedang dalam keadaan terlalu sedih ataupun terpuruk bisa jadi ada sosok jin negatif dan jahat yang menempel pada anda tanda orang punya hodam pendamping namun berenergi jahat atau negatif yang ketiga adalah seringnya mendapatkan mimpi buruk yang berulang ketika anda memiliki hodam yang berenergi jahat maka dia akan selalu berusaha untuk menguasai wadah batin atau wadah spiritual anda termasuk alam bawah sadar ketika anda sedang tidur akibatnya anda akan sering mengalami suatu mimpi buruk yang berulang seperti sering mimpi dikejar hantu mimpi berhubungan badan dengan orang tidak dikenal mimpi didatangi sosok yang sudah meninggal namun dengan wajah mengerikan dan lain-lain gangguan tidur yang terjadi terus-menerus akan menjadi salah satu faktor pemicu hancurnya kehidupan dalam rumah tangga ataupun pekerjaan rasa takut yang terjadi setiap kali ingin memejamkan mata untuk tidur juga menjadi pintu gerbang utama menuju depresi dan bunuh diri hal inilah yang diinginkan entitas negatif tersebut karena mereka benci dengan kedamaian tanda orang punya hodam pendamping berenergi negatif yang keempat adalah senang melakukan kegiatan yang maksiat perbuatan-perbuatan maksiat kriminal atau apapun itu yang melanggar larangan agama adalah juga menjadi makanan dari makhluk-makhluk gaib negatif tersebut hal itu menyebabkan seseorang akan merasa kecanduan dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat yang sama selama jin negatif itu masih melekat padanya maksiatnya akan tetap selalu kambuh oleh sebab itulah banyak mantan pelaku maksiat yang berusaha sembuh dengan cara melakukan rukiah agar hodam atau jin negatif tersebut pergi meninggalkannya tanda orang punya hodam pendamping berenergi negatif yang kelima sekaligus terakhir adalah menderita penyakit non-medis penyakit non-medis ini timbul sebagai akibat dari perlawanan energi tubuh dengan energi negatif dari jin atau hodam jahat tersebut selain itu juga disebabkan oleh kelelahan fisik dari berbagai teror gaib yang menyerang dan apabila penyakit non-medis ini tidak segera dicarikan solusi maka akan benar-benar berubah menjadi penyakit medis kronis seperti kanker, tumor, dan lain sebagainya pada jin atau hodam yang energi negatifnya sangat besar dan kuat mereka akan bisa menyakiti secara langsung fisik dari orang yang bersangkutan hal ini ditandai seperti timbulnya luka gores bekas cakaran atau luka biru lebam yang tidak jelas asalnya nah itulah tadi video pembahasan kita mengenai 5 tanda orang punya hodam pendamping namun berenergi negatif dan jahat semoga dapat menjadi manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya sebagai penutup admin doakan agar anda sekeluarga selalu diberikan keselamatan dan kemudahan dalam mencari rezeki dan penghidupan amin selamat menikmati